empat jam yang lalu sebesar 2,5 tidak banyak sih 2,5 akan tetapi masih lihatlah anda dari atas 0,9 dicuri, 0,1 dicuri, 0,0 itu dicuri teman-teman, apakah pencuri kiri ini, yang saya curigai itu memang yang pertama dari beberapa aplikasi yang terkait dengan metamask saya ya, terus yang kedua apakah, tapi selama ini ya, selama ini yang terkaitkan sudah lama, tidak ada pencurian, ya tidak ada aman lah, masih aman, relatif aman nah, kemarin yang terakhir, saya melakukan action dari aplikasi OIC jumpa kembali dengan jalan usahaku, sahabat Satriber saya akan berbagi mengenai keamanan dalam meaning, ya dalam meaning, dalam pertambangan projek-projek kripto yang baik jelas dan tidak jelas oke, pagi ini saya informasikan pada sahabat Satriber semua, bahwasannya saya telah kena tipu atau kena skam tidak banyak sih, akan tetapi ini cukup membawa pengalaman dan bisa dijadikan sebuah evaluasi bagi teman-teman semua pagi ini saya ada notifikasi dari OCAI, ya dari OCAI, teman-teman bahwasannya ada sebuah transaksi di pukul 4.53 padahal jam segitu saya sudah ngeleker tidur habis sahur terus tidur masa melakukan transaksi ini korbannya ya saya sendiri besarannya ya cukup lumayan besar juga 2.5 kor 2.5 kor itu dicuri ya saya memang pencuri kiri miskin ini akan tetapi yang menarik teman-teman, yang menarik saya lihat di sana ya nantinya ada banyak korbannya dan itu tidak 2.5 kor juga 0.0 itu dicuri hebat kan pencuri ini 0.0 kor oke, oke ini kita bisa jadi sharing teman-teman ya evaluasi dan dimana sih sisi letaknya pencurian tersebut memang metamag saya itu kan sumbernya dari metamag ya kor itu karena kemarin saya impor ke OKE ya apakah akibat impor dari dari metamag ke OKE yang menjadikan pencurian atau bagaimana akan tetapi saya bisa satu-satu hari ini sudah saya hapus ya untuk melacak ya untuk melacak pencuri tersebut dari mana pencurinya apakah dari OKE apakah dari tempat pertambangan lain seperti kita pertambangan ini ini kan juga ada yang terkait dengan metamag ya disitu kita lacak satu-satu bagaimana cara melacaknya nah itulah kita cari sudah saya hapus terus saya lihat di konfirmasi dalam scan ya kita lihat disini nah waktu itu saya lihat di scan transaksi ini ini memang ada transaksi terus dari alamat saya menuju ke alamat ini ya di alamat ini ya saya kira kalau dari metamag itu tidak mungkin karena apa kalau metamag itu protectnya itu double teman-teman protectnya itu double ya double dalam arti keamanannya ada pakai auto-tentic saya akan menyertakan auto-tentic juga menyertakan email jadi setiap transaksi setiap transaksi itu saya harus melewati dua auto-tentic ya email sama auto-tentic google ya itu dan saya kira lapisan di di metamag ini sangat masih protect lah yang saya curigai itu memang yang pertama dari beberapa aplikasi yang terkait dengan metamag saya terus yang kedua apakah tapi selama ini selama ini yang terkaitkan sudah lama tidak ada pencurian tidak ada aman lah masih aman relatif aman nah kemarin yang terakhir saya melakukan action dari aplikasi OEK OEK kan saya impor ke OEK saya impor metamag kan saya impor ke OEK supaya terdeteksi waktu tes net kemarin tes netnya kalau saya membuat OEK baru ya buat aplikasi OEK baru untuk akunnya nanti saya tidak bisa checklistnya nah ini kemarin saya impor disini metamagnya apakah dari sini akan tetapi sebelumnya saya sudah melakukan tes net di metamag menggunakan browsing Kiwi ya pernah saya kaitkan metamag saya buat di Kiwi untuk melakukan tes net BTC melakukan BTC tes net open account harus melalui Kiwi browsing waktu itu untuk membuat akun unsad kerjasamanya BTC open account sama unsad untuk BTC apakah dari situ coba kita lihat pencurinya kita lihat pencurinya apa saja transaksi anda akan terheran kalau melihat pencurinya oke kita masuk disisakan 0,59 dolar pencuri kiri kiri kita masuk ke selengkapnya oke kita lihat dulu disini transaksi terakhir adalah paling atas sendiri disini tentunya ini dari wallet saya menuju from tuh ini alamat pencurinya jika kita ingin melihat akun dia kita klik saja seperti ini akun maksudnya transaksi dia nah ini akun dia dia sudah mengumpulkan 16,7 di saldonya metamarknya kita tidak bisa mengembalikan cuma bisa melihat saja teman-teman ini nomor registrasi untuk transaksinya untuk melihat akun kita masuk dalam bidikan dia itu punya saya di tengah-tengah ini nah ini di tengah-tengah teman-teman tengah-tengah ya nah ini ini sekitar 4 jam yang lalu sebesar 2,5 tidak banyak sih 2,5 akan tetapi masih lihatlah anda dari atas 0,9 dicuri 0,1 dicuri 0,0 itu dicuri teman-teman apakah pencuri kiri yang paling besar cuma 7,1 kalau peniat pencuri itu mencuri yang besar kenapa yang kecil-kecil tidak kasihan kita-kita ini miskin pada sama pencari recehan kok dicuri loh heran saya memang punya saya saya setok 2,5 dolar itu pun bukan dari deposit itu pun dari hasil kemarin saya melakukan klaim melakukan klaim bulanan dari hasil pertambangan core yang diberikan setiap bulan kisarannya rata-rata saya mendapatkan 2,5 kemarin 2,5 dicuri biasanya memang saya setok itu 2 dolar untuk melakukan barangkali di dalam transaksi atau administrasi permeningan ini pertambangan ini ada biaya gas fee seperti OE kemarin seperti OE kemarin ada kalau mau mengklank kita kena gas fee seperti itu terus OWALET seperti itu menyediakan untuk aplikasi aplikasi mining barangkali kena gas fee begitu maksudnya tidak banyak dan ini yang saya curiga OE apa kiwinya yang jadi sorotan di kedua itu di OE atau di kiwinya OE kan kita otomatis kemarin mengimpor kalau mengimpor kan pakai kunci pribadi otomatis full dia disini kalau di kiwi kita memang menaikkan atau mengaitkan brosering untuk beroperasional tapi sedangkan waktu itu kalau di kiwi itu kita masuk di OKE atau masuk di UNSAT memasukkan password mungkin ada teman-teman yang berpengalaman bisa komentar di kolom komentar kita berbagi bagaimana biar teman-teman tahu dan bagaimana cara memproteksinya dan hati-hati agar bisa kita jadikan bahan evaluasi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum